Hai, Halo Sobat Alpha Teknik, saya Rafael. Senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman pada rekan-rekan, khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara mengetahui kabel, ya. Ini dinamo baru atau dinamo lama, sama saja. Cara mengetahui kabel listrik langsung dan kabel kecepatan dengan menggunakan multitester, ya. Jadi, sebaiknya kalau rekan-rekan mengganti spool atau dinamo kipas angin, ini saya akan mengganti ini. Pastikan rekan-rekan saat membelinya, tanyakan kabel listrik langsung. Nah, di sini sudah ada tandanya, biasanya dari tokonya sudah ditandai, kabel listrik langsung warna hitam. Nah, tetapi tidak berpatokan hanya pada warna kabelnya saja, kadang berbeda merek, berbeda model. Kadang-kadang warna kabel ini tidak bisa menjadi patokan, maka dari itu jika Anda mengganti dinamo, kipas, sebaiknya tanyakan kepada penjualnya. Tapi, ada suatu kondisi, saat kita mungkin terburu-buru, kita tidak tahu, dan kita lupa menanyakannya, atau kita mempunyai dinamo atau motor kipas yang lama atau bekas yang kemungkinan masih bagus, dan kita tidak mengetahui, letak kabel atau kabel mana yang listrik langsung kecepatan 1, 2, 3. Di sini saya akan membagikan caranya. Tentu saja menggunakan alat multitester. Jadi, sebaiknya rekan-rekan mempunyai yang digital maupun yang analog. Nah, saya akan membagikan caranya, keduanya digital maupun analog. Oke, rekan-rekan, bagaimana cara mengetahui kabel mana saja yang untuk listrik langsung kecepatan 1, 2, dan 3? Simak terus video ini, kita belajar bersama-sama cara mengetahuinya. Namun, sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alphateknik ini, silakan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Nah, ke depan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Oke, rekan-rekan, langsung saja kita praktikan. Nah, oke, rekan-rekan, ini adalah dinamonya dengan warna kabel hitam, biru, putih, merah. Nah, ini karena sudah ditandai oleh tokonya, untuk kabel listrik langsung adalah hitam, kita asumsikan kita tidak mengetahui semuanya. Jadi, ini kita lepas tandanya. Nah, kita tidak mengetahui kabel listrik langsung yang mana. Nah, oke, rekan-rekan, lalu kita siapkan avometer yang digital maupun yang analog. Di sini saya akan memulai dengan yang digital ya. Terlihat tidak atau saya ganjal. Oke, seperti ini. Nah, oke, rekan-rekan, ini kabelnya ya. Kita asumsikan kita tidak mengetahui letak kabelnya. Nah, lalu rekan-rekan, switch selektor kita posisikan ke ohm, ke hambatan, dengan range 2000. Nah, ini 2000 ohm, kita siapkan propnya. Nah, kita asumsikan kita tidak mengetahui semua kabelnya. Nah, saya akan jelaskan kuncinya dulu. Nah, kuncinya adalah kita cek asal dulu semua kabel, antara kabel satu dengan kabel yang satunya. Prop merah dan hitam kita gabungkan seperti ini. Wah, ini rusak. Nah, kita gabung asal dulu. Nah, lalu rekan-rekan lihat, setiap kabel ada resistensinya ya. Ada resistensinya atau menunjukkan nilai. Nah, kuncinya adalah nilai tertinggi yang ditunjukkan suatu kabel terhadap kabel lain, berarti itu adalah kabel listrik langsung. Nah, kita coba kabel merah dan kabel biru. Ini ya, rekan-rekan. Kabel merah dan kabel biru menunjukkan resistensi sekitar 180. Lalu, coba kabel kita, yang prop hitam ini kita tetapkan saja di kabel biru ya. Tadi kabel biru dan merah, 180. Kabel biru dan putih, 100 ohm. Ya, hampir 198. Lalu, kabel biru dan kabel hitam, tinggi sekali. Kabel biru dan kabel hitam, 770 ohm. Nah, berarti kabel biru ini tidak mungkin. Karena kabel biru dan kabel merah dan kabel putih itu resistensinya kecil. Nah, seharusnya jika dipindah-pindah resistensinya akan besar, maka itu kemungkinan kabel listrik langsungnya. Nah, coba kita pindah kabel prop hitamnya kita posisikan ke kabel merah. Lalu, kita yang merah ke kabel putih, resistensinya berapa? 99. Lalu, prop merah kita pindahkan ke kabel biru lagi, 190. Lalu, ke kabel hitam, 591. Jadi, setiap kita menyambung prop merah ini kita arahkan ke kabel hitam, selalu nilainya tinggi, lebih tinggi dari yang lain. Coba kita posisikan prop hitamnya ke kabel putih sekarang. Biru sudah, merah sudah, tinggal yang putih. Nah, kabel putih, lalu prop merahnya kita arahkan ke kabel biru dulu. Resistensinya 100, ya 99, hampir 100. Lalu, ke kabel merah, 95. Lalu, ke kabel hitam, 679. Nah, setiap kita ke kabel hitam, kok resistensinya tinggi? Berarti, kabel hitam itu ada kemungkinan listrik langsung. Nah, coba sekarang kita patenkan ke kabel hitam. Nah, kita patenkan ke kabel hitam. Propnya, prop hitam ke kabel hitam. Nah, lalu kita arahkan ke prop merahnya ke kabel, mulai dari kabel biru, merah, dan putih. Atau terserah rekan-rekan, resistensinya harus sekitar 600-an tadi, yang tinggi, yang paling tinggi, ya. Wah, ternyata tinggi, 700. 500, 600, 80, ya, tinggi, ya. Tinggi semua. Jadi, kabel hitam ini positif, atau pasti, tidak positif, ya. Pasti listrik langsung. Nah, kita tandai. Kabel hitam ini adalah listrik langsung. Karena, kabel hitam ini diukur resistensinya terhadap kabel-kabel lain, selalu tinggi. Nah, lalu, bagaimana menentukan kecepatan 1, 2, dan 3? Nah, karena kita sudah mengetahui kabel listrik langsung tadi. Kita sambung seperti ini. Nah, gampang saja, rekan-rekan. Kecepatan 1, 2, dan 3 itu ditunjukkan dengan nilai resistensi. Atau nilai hambatan. Semakin tinggi hambatan, semakin rendah kecepatannya. Jadi, kita urutkan dulu dari kabel, kita bandingkan dari 3 kabel ini. Kabel biru, 774. Kabel merah, 591. Kabel putih, 679. Berarti, paling rendah, kabel merah resistensinya paling rendah. Ya, coba kabel biru, kabel biru, 770. Dibanding kabel putih, 670. Berarti, lebih tinggi resistensinya lebih tinggi yang kabel biru. Berarti, kabel biru ini nomor 1. Nah, sekarang, tinggal kita bandingkan putih dan merah. Putih, 681. Ya, 679. 78. Sekarang, 670 ya. Yang merah, 580. Berarti, resistensinya tinggi putih. Berarti, putih nomor 2 dan merah nomor 3. Jadi, urutannya biru nomor 1, kecepatan 1. Putih kecepatan 2, merah kecepatan 3. Nah, sangat mudah kan menggunakan avometer digital. Lalu, bagaimana menggunakan avometer analog? Hampir sama saja, rekan-rekan. Cuma, bedanya analog itu ditunjukkan dengan simpangan jarum. Ya, mungkin tidak terlihat karena kecil sekali jarumnya ya. Nah, mungkin tidak terlihat jarumnya. Maafkan saya, karena kualitas videonya mungkin dari kamera HP kurang memadai. Tapi, saya akan coba jelaskan sama saja, rekan-rekan. Untuk mengetahui kabel merah, kabel biru, atau kabel putih, atau kabel hitam yang listrik langsung, sama dengan digital, cuma bedanya simpangan jarum. Nah, kita asumsikan kita tidak tahu seperti tadi. Nah, kita lihat simpangannya. Kita cek dulu kabel biru dan kabel putih. Oh, kita kalibrasi dulu supaya 0, 0-nya tepat. Ya, sudah tepat. Kita cek kabel biru dan kabel putih. Ya, menunjukkan, oh, skalanya dulu ya, rekan-rekan. Skalanya kali 100, ya. Kali 100. Nah, lalu kita cek simpangannya. Nah, rekan-rekan tidak perlu tahu tentang pembacaannya, tidak masalah. Kalau saya tahu cara pembacaannya, tapi saya tidak akan jelaskan, karena kita sudah tahu resistensinya tadi berapa. Saya akan jelaskan simpangannya saja. Nah, ini menyimpang ke angka 1, ya. Nah, lalu kalau kita pindah ke merah, simpangannya bergeser sedikit. Nah, coba yang lain. Simpangannya sangat jauh sekali, ke angka 1 sini. Berarti sekitar 100 Ohm. Nah, sekarang kabel merah, kabel merahnya yang menjadi probe hitam, dan kita pindah-pindah, simpangannya jauh sekali. Terhadap kabel hitam, nah, terhadap kabel hitam simpangannya sangat dekat, ya. Nah, berarti kabel hitam ini kita curi, guys, sebagai listrik langsung. Coba, probe hitam sekarang ke kabel putih, dan probe merah ke kabel merah, simpangannya jauh sekali, hampir mendekati 900, sekitar 900, eh. Enggak, enggak, sekitar 100, 100 Ohm ke kabel biru, ya, sama saja simpangannya jauh sekali. Tapi kalau ke kabel hitam, nah, simpangannya lebih sedikit. Nah, berarti kabel hitam ini kita curi, guys, listrik langsung, lalu kita patentkan untuk kabel hitamnya, lalu kita cek setiap kabel. Ya, lihat simpangannya, rekan-rekan, tidak terlalu jauh. Nah, tadi simpangannya di sini, sekarang di sini. Jika kabel hitam, berarti kabel hitam positif, atau, pasti, bukan positif, pasti listrik langsung, ya, kabel hitamnya. Untuk kecepatannya sama saja, rekan-rekan, simpangannya. Karena menggunakan analog seperti ini, rekan-rekan harus lihat simpangannya. Kabel biru, simpangannya yang paling besar. Maksud, oh, enggak, maksud saya kabel biru simpangannya yang paling sedikit, ya. Ya, kabel biru simpangannya ke sini, hampir mendekati angka 600, 5, 6, 7, 8, hampir 800. Lalu, yang putih, lebih jauh lagi, yang merah, sangat jauh daripada yang lain. Berarti kecepatannya betul biru, putih, merah. Nah, seperti itu, rekan-rekan, rekan-rekan tidak perlu mengetahui cara membacanya. Kalau lebih mudah membaca, memang menggunakan digital. Tapi, rekan-rekan hanya melihat simpangan jarumnya. Dan mungkin kurang jelas, tapi intinya seperti itu, saya jelaskan simpangan jarumnya. Jika menggunakan analog. Oke, jadi kita sudah mengetahui caranya saatnya kita pasang ke kipasnya. Tapi, saya tidak akan memvideokan cara pemasangannya, karena di video-video saya yang lain tentang kipas, silahkan cari di playlist cara memperbaiki kipas banyak sekali cara memasang dinamonya. Oke, rekan-rekan, begitu dulu untuk video kali ini, cara mengetahui kabel dinamo kipas untuk listrik langsung dan kecepatan 1, 2, dan 3. Begitu dulu video kali ini, jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung saya, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membaikkan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Oke, hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke, rekan-rekan, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.